Kalau kita bicara tentang perlambatan ekonomi dunia, tentunya kita tidak lepas untuk melihat dua perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan China, yang memang pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat dan China itu sudah mencapai puncaknya pada tahun 2021. Jadinya memang kalau dari dua perekonomian terbesar itu, pada tahun 2022 ini momentum pertumbuhannya normalize ke level yang lebih rendah. Dan ini tentunya membawa perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi di sisi lain, kita jangan lupa bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun di mana terjadinya kenaikan inflasi yang besar yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi global secara overall itu mengalami penurunan, kita akan melihat negara-negara yang berhubungan dengan sektor, yang berhubungan dengan komoditas itu akan cenderung membaik. Dan saya melihat di sini Indonesia adalah salah satunya. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya sentimen-sentimen atau faktor-faktor ya bisa kembali memukul perekonomian global begitu, kira-kira apa saja sih Pak Farhul? Karena kalau kita lihat saat ini juga tampaknya isu terkait dengan konflik, Ukraina-Rusia juga masih menjadi perhatian utama, kemudian juga di satu sisi juga kita ketahui, The Fed mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter. Nah ini kira-kira apakah memang dua faktor ini yang menjadi faktor-faktor utama untuk tantangan kita di sepanjang tahun 2022? Saya rasa kalau untuk Indonesia secara spesifik, kondisi perubahan-perubahan yang ada di global itu cenderung positif. Yang pertama itu adalah harga komoditas tinggi. Di satu sisi memang ada The Fed akan menaikkan suku bunga, tapi kita jangan lupa bahwa saat ini posisi current account Indonesia sudah berada pada posisi yang serbelas, dengan raca dagang juga yang sudah mengalami surplusnya luar biasa. Sehingga kalau ada potensi kenaikan suku bunga The Fed, di satu sisi Indonesia tidak berada pada posisi sedang butuh capital flow yang besar. Sehingga resiko rupiahnya cenderung lebih kecil. Karena itu untuk negara berkembang yang berhubungan dengan komoditas pada tahun ini, seiring dengan kembalinya inflasi, kita melihat cenderungnya lebih konstruktif. Tapi resiko yang lebih besar itu kita lihat bagaimana polisi-polisi dan kebijakan di Indonesia itu membuat Indonesia bisa memanfaatkan tingginya harga komoditas yang ada saat ini. Jangan lupa harga batu bara saat ini all time high, harga CPO juga. Kita kalau untuk dari sisi ekonomi kita harus melihat bagaimana langkah-langkah dari kebijakan sehingga kita bisa mengoptimalkan kondisi yang ada sekarang. Oke ini menarik ya artinya dengan kata lain bisa dikatakan bahwa sebetulnya Indonesia juga memiliki peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun ini. Mengingat harga komoditas juga tengah tinggi-tingginya secara global. Tapi ini menarik Pak Faru karena kalau kita lihat juga tampaknya salah satu sentimen yang menjadi perhatian, yang menjadi katalis bahwa perekonomian di tahun 2022 ini juga akan lebih menantang adalah karena sejumlah negara ini sudah mulai melakukan transisi ke energi baru terbarukan termasuk China. Nah ini kira-kira seperti apa potensi ini juga bisa berdampak kepada perekonomian Indonesia? Saya lihat memang dalam jangka panjang energi baru dan terbarukan itu adalah masa depan. Semua orang akan pindah ke sana. Tapi hal yang menarik adalah kalau yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan maraknya investasi yang berbasis lingkungan atau ESG dan juga banyaknya kampanye terhadap energi terbarukan yang terjadi saat ini itu adalah investasi untuk sektor yang terkait dengan non-renewable energi investasi di minyak, investasi di batubara dan lain-lainnya itu sudah turun luar biasa. Sementara di sisi lain konsumsi energi dunia itu sudah kembali ke pre-pandemic level dan masih akan tumbuh lebih tinggi. Karena itu di sini saya melihat kita jangan meremehkan sektor non-renewable resources. Semakin sektor non-renewable resources ini dibenci, tidak mendapatkan perhatian yang baik, maka akan semakin tinggilah harga energi tersebut. Dan mau tidak mau di dalam jangka pendek, renewable resources yang merupakan masa depan tidak bisa menggantikan non-renewable resources. Karena itu saya melihat tingginya harga komoditas ini akan menjadi driver utama dan Indonesia jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!